Ada begitu banyak sekali. 174 pembalap dari region Sumatra, mengakhiri seri terakhir kejurnas motoprix di sirkuit Skyline Musibanyu Asin, Sumatra Selatan. Dari 12 kelas yang dipertandingkan, nomor pamungkas bebek empat tak 150cc, tune up injeksi expert. Pembalap asal Sumatra Utara Irfan Irvandi, mengukuhkan dirinya sebagai kampion di region Sumatra. Irfan mengumpulkan poin tertinggi setelah 3 seri sebelumnya. Ia mampu finish pertama, dan sekaligus mewakili Sumatra untuk kembali mengaspal di agenda kejurnas motoprix antar-region yang rencananya digelar di Sentul. Sirkuit Skyline yang menjadi arena pamungkas kejurnas motoprix region Sumatra, merupakan satu-satunya sirkuit permanen setelah Sentul yang dimiliki Indonesia. Jelas bahwa gelaran ini terus menunjukkan bahwa di Sumatra Selatan ini masih kita layak untuk menyelenggarakan event olahraga nasional. di tengah perjuangan saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memadamkan. Setelah gelaran motoprix, sirkuit ini akan gelar ke jurnal Supermoto Asia yang rencananya digelar Desember 2019 mendatang.